Intro Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Habib Al Jufri mengatakan, Humanity before religion, jadilah manusia sebelum beragama. Jangan sampai agama ini justru malah menjadi kita tidak menjadi manusia, menjadi semakin tidak intoleran, menjadi yang menyesatkan orang, menerakakan orang, mudah sekali mengkaverkan. Apa sih hak kita untuk menilai orang lain? Kan gak ada. Ingat, prinsip bahwa sesama murid dilarang mengisi rapor temannya. Kita ini sama-sama murid loh, yang sedang belajar menuju kembali, kita semua dalam pembelajaran yang dinamis, maka per hari ini kita gak bisa menjudge apapun, karena kenapa ini semua lagi dalam proses pembelajaran, gitu intinya. Maka sekali lagi, Islam menawarkan perdamaian. Maka kata kunci dari agama adalah harmonisasi. Dimana disitu akan terjadi yang namanya keseimbangan, gitu. Yang kedua, pemaknaan dari agama atau religion dalam bahasa aslinya, itu artinya adalah to bind. To bind itu artinya adalah menyambungkan. Menyambungkan antara makhluk dengan holik, antara manusia dengan Tuhannya. Makanya kalau kita mau mengartikan secara esensial, kalau kita berbicara, let's say, rukun, iman. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Dimana Allah menurunkan operating systemnya, yang disebut dengan yang namanya malaikat. Dimana malaikat ini diturunkan kepada para utusan-utusan, dimana utusan ini membawa keilmuan dalam bentuk kitab, dimana isi kitab itu nanti isinya adalah proses tentang informasi hari akhir. Dan kelima poin penting ini pada akhirnya sesuai dengan kode dan kodar, gitu kira-kira. Nah, poinnya adalah ketika jalan menuju kepada Tuhan ini diberikan melalui para utusan-utusannya, maka para utusan-utusan ini sebetulnya sudah membuat jalan untuk kembali kepada Tuhan. Maka kenapa sih dalam konteks Islam disebut ati Allah wa ati Rasul? Ikutilah Allah dan utusannya. Dimana kita gak perlu bikin jalan sendiri sih sebenarnya. Karena kenapa? Udah ada kok jalan-jalan orang terdahulu yang kembali kepada Allah. Ya, kalau mau kita berlogika, ngapain kita bikin jalan sendiri harus memulai dari nol, sementara jalan yang udah ada, yang udah jelas-jelas menyampaikan, dalam artian sampai kepada tujuan, itu bisa kita lakukan. Pun, itu semua adalah pilihan. Sekali lagi, kita punya hak untuk memilih. Dan kita tidak dibenarkan untuk memaksakan pilihan. Sekali lagi, poin penting yang ditawarkan oleh Islam adalah perdamaian. Rahmatan, lil'alamin, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan. Maka toleransi itu penting sekali. Menghargai perbedaan itu penting sekali. Karena kenapa? Perbedaan itulah yang akan membawa kita menjadi pembelajaran justru. Kalau gak ada yang beda kan gak ada pelajarannya gitu. Nah, kembali kepada kalimat, atau kembali kepada rukun iman ini, dimana rukun iman ini kan sebetulnya mau mengajarkan bahwa, oh, ternyata, kalau kita mau berbicara kembali ke Allah, ini contoh, kan kalau kita mengacu kepada Al-Quran, di surat 12 ayat 111, Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Tetapi petunjuk, dimana di dalamnya itu penuh dengan contoh, example, contoh dimana jalan yang udah dipakai para nabi dan rasul, yang menyampaikan mereka menuju kembali kepada Allah. Nah, kita umat seterusnya, meng-copy-paste, mengikuti jalan, mengikuti petunjuk, maka kan setiap sholat kita selalu mengatakan, tunjuki jalan yang lurus, supaya dari belok lurus lagi, makin lurus, makin lurus, makin lurus. Kenapa? Karena udah ada jalan yang ditetapkan, sudah ada jalan yang dikasih rute lah gitu kasarannya, supaya kita bisa kembali gitu. Nah, oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa agama itu adalah kemasannya, agama itu adalah jembatannya, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga toleransi, perbedaan agama, karena kenapa? berbeda itu adalah fitrah. Maka di surat 22 ayat 67, ini menarik sekali kalimatnya, masing-masing umat itu ada syariatnya tertentu. Masing-masing kelompok, masing-masing peradaban, masing-masing umat manusia gitu, itu ada caranya tertentu. Dan kita tuh jangan ngeributin dalam tanda petik, gak usah memperselisihkan masalah cara. Ini kita gak usah ngomongin beda agama lah. Nah, sesama Islam aja kadang-kadang ada yang caranya, Allah wakbar, tangannya di sini. Ada yang tangannya begini. Ada yang atahiyatnya begini. Ada yang atahiyatnya gerak-gerak. Ini hal-hal seperti ini bisa jadi suatu perselisihan yang besar gitu. Padahal ini adalah syariat. Dan kalau ada orang berantem yang benar adalah gini, yang benar adalah yang gerak-gerak, yang kasihan yang di tengah. Orang yang gak punya tangan. Orang yang gak punya tangan gini, gak bisa gerak-gerak juga gak bisa. Dan bukan itu poinnya. Bukan masalah syariatnya, bukan masalah ritualnya, tetapi pemaknaannya. Sehingga semakin kita luas berpikir atau menyadari tentang agama, semakin kita sadar bahwa perbedaan itu adalah jalan untuk mempersatukan justru. Mempersatukan itu bukan berarti seragam sekali lagi. Bukan seharusnya semua sama. Enggak. Justru keindahan pelangi itu karena ada warna yang berbeda. Keindahan hidup ini karena ada sesuatu yang berbeda. Karena yang berbeda itu yang akan menjadi penyeimbang sebetulnya. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki kedewasaan beragama, kita hanya akan melihat agama ini sebagai jembatan, kita tidak akan menjudge apapun. Karena kenapa? Boleh jadi ketika kita menjelekan agama yang lain, kita gak pernah benar-benar ngerti dan tahu apa pemaknaannya. Yang nanti kita akan sama-sama mengerti, kenapa sih di rukun iman juga, tetap kita harus beriman kepada semua kitab. Karena semua kitab juga menuju kepada jalan yang sama, menuju kepada hasil yang sama, menuju kepada tujuan yang sama, innalilahi wa inna ilaihi rojiun. Datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu poin pentingnya. Nah, so, agama sebagai jalan, Tuhan sebagai tujuan. Lakum dinukum, waliyadin. Tidak ada pemaksaan di situ. Yang dikedepankan adalah perdamaian. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Menyikapi perbedaan adalah dengan kedewasaan berpikir. Dengan kesadaran tentu saja. Kan kalau kita udah lepas dari level orang menjadi manusia, yang dilihat kan bukan kemasannya lagi. Tetapi isinya. Mau dia kemasannya seperti apa, tetapi isinya tetap datang dari sumber yang sama gitu kira-kira. Supaya nanti kita bisa sama-sama saling berdamai. Nah, historical of religion misalkan. Saya akan menggambarkan ini dengan sangat mudah. Mudah-mudahan ini menggambarkan sesuatu untuk mengambil pelajaran. Mudah-mudahan ini akan menjadi, kita menjadi lebih wise lah, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan agama gitu. Oke, saya kasih contoh sederhana. Di surat 84 S19 di Quran, Kitab Suci Al-Quran dikatakan, setiap manusia itu layer by layer, level by level, kesadarannya itu gak langsung-langsung sadar. Gak bisa. Karena gimana saya mau ke S2, kalau S1-nya belum. Gimana saya mau ngajarin kalkulus, kalau dia belum lulus TK, SD, SMP, SMA. Anak TK dikasih kalkulus, pasti pusing. Maka setiap level dalam kehidupan ini, ya balik lagi, semuanya beragam. Kecerdasan manusia kan gak langsung kecerdasan seperti manusia zaman sekarang. Enggak. Semuanya melalui sebuah peradaban. Maka nanti kita akan mengerti, kalau kita melihat ini dalam konteks evolusi, dalam konteks kedinamisan, berkesinambungan, bahkan kalau kita berbicara kunfaya kun, pasti sering dengar. Sering diartikan terjadi, maka terjadilah. Betul. Tetapi yang lebih tepat adalah terjadi dan terus terjadi. Semuanya dinamis. Semuanya meluas. Tidak ada yang stagnan. Maka kalau kita tidak mendinamiskan pikiran kita, kita akan stuck di level tertentu, yaudah. Di situ akan timbul kesulitan-kesulitan hidup, dan hidup jadi tidak lebih mengalir. Saya kasih contoh gambaran. Anggap aja ini ada tangga-tangga. Ini ada level 1, level 2, level 3, level 4, yang naik ke atas, levelnya semakin advance. Oke, semakin dewasa, semakin wise, semakin bukan hanya biological birth, tapi masuk psychological birth, masuk lagi spiritual birth. Semakin ke atas, semakin tingkatannya tinggi. Gitu kira-kira. Oke, katakanlah kita berbicara tentang agama. Sehingga nanti kita akan mengerti supaya kita tidak mendikotomikan, merasa saya lebih baik, dan seterusnya. Karena kenapa? Tidak ada yang lebih baik dalam tanda petik. Karena kenapa? Ya balik lagi. Semuanya sesuai dengan keyakinan. Maka kalau ada pertanyaan, agama yang terbaik apa sih? Agamamu. Sudah selesai. Gitu ya. Karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Dan kita nggak bisa menjudge. Sekali lagi, sesama murid, dilarang mengisi rapat temannya itu yang paling penting. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama saya. Terima kasih.